Pendekar cacat jelit 18. Yew Hang Hang segera melejit ke samping dan memutar tubuh, sekali lagi pedangnya melancarkan tusukan ke depan. Kering, bunyi dentingan nyaring kembali bergema. Kali ini tusukan pedang Yew Hang Hang persis menusuk pelambungnya, tapi pedang yang terbuat dari baja asli itu malah patah menjadi dua bagian. Rupanya sekujur tubuh si Al Kujo berbaju merah itu kebal tusukan senjata, kejadian ini kontan membuat Yew Hang Hang tertegun, dia lupa cakar kanan orang sudah berada 3 inci di depan tenggorokannya. Bong Tian Gak yang menyaksikan mara bahaya itu segera membentak, secepat kilat tangan kirinya menyambar pinggang Yew Hang Hang sambil melompat mundur, dengan gerakan manis dia telah menyelamatkan si Nona dari cengkeraman maut lawan. Gagal dengan cengkeraman mautnya, orang berjubah merah itu menjerit aneh, kali ini dia menerkam Bong Tian Gak. Bong Tian Gak sudah menduga musuh akan menerkam ke arahnya, cepat dia menurunkan Yew Hang Hang. Sambil membentak gusar, segulung tenaga pukulan yang amat dasyat segera dilontarkan. Belam, ledakan keras yang memekakkan telinga berkumandang. Dada si orang berjubah merah terhajar telak, sedemikian dasyat serangan itu membuat orang aneh itu terdorong mundur 3-4 langkah. Bong Tian Gak berkerut kening menyaksikan itu, padahal kekuatan tadi mengandung ribuan kati, betapapun heratnya seorang tokoh persilatan mustahil bisa menyambut dengan kekerasan. Tapi kenyataan lawan malah menerima serangannya itu sambil membusungkan dada tanpa takut. Agaknya pukulan yang mahadasyat tadi telah mengobarkan api kebuasan dan keganasan orang berjubah merah itu, sambil berpekek keras, sekali lagi dia menyerang Bong Tian Gak. Kali ini Bong Tian Gak sudah menggenggam gagang pedang kayunya, apabila orang berjubah merah itu menyerang lagi, dia akan membalas dengan mempergunakan jurus pedangnya. Sejak Bong Tian Gak muncul di Buin, belum pernah ada orang yang sanggup menerima jurus serangannya, maka setiap kali pedangnya digunakan, korban pasti berjatuhan. Betul pedangnya hanya terbuat dari kayu, namun disaluri tenaga dalam yang sangat sempurna, pada hakikatnya pedang itu lebih tajam daripada pedang mestika. Mendadak Bong Tian Gak berkata dengan suara dalam, Hang Hang, di bahumu masih terdapat sebilah pedang lain, cepat cabut keluar apabila pedangku tidak mendatangkan manfaat yang kuharapkan, terpaksa aku harus meminjam pedangmu itu. Mendengar perkataan itu, dengan cepat Ye Wu Hang Hang melolos pedangnya yang terseleng di bahu. Sementara itu si orang berjubah merah sudah menjerit keras dan menerkam dengan ganas. Diiringi bentakan nyaring, Bong Tian Gak melolos pedangnya. Kerip, desingan tajam mendesis, kemudian bergemat teriakan setan yang menggidikan hati. Pedang kayu Bong Tian Gak telah menembus tiga inci di bawah pusar orang berjubah merah itu hingga tembus, menyusul dengan suatu gerakan cepat kaki kanan Bong Tian Gak melepaskan tendangan yang membuat tubuh musuh mencelat. Orang berjubah merah itu tewas, namun dari mulut lukannya tiada cairan darah yang meleleh keluar. Mencorong sinar aneh dari balik metuji hubun cuhiap tiambun, tiba-tiba ujarnya, benar-benar jurus pedang yang luar biasa, tak nyana tubuh si Al Kojo berbaju merah pun tembus. Namun jangan keburu bangga, sebentar lagi Makong akan bangkit kembali, sekarang dia cuma jatuh semaput, paras muka Bong Tian Gak segera berubah serius. Serunya, Hang Hang, berikan pedangmu kepadaku, ternyata tusukan pedang kayu Bong Tian Gak dengan cepat sudah ditarik dan dimasukkan ke sarungnya, sementara lengannya menerima angsuan pedang dari Ye Wu Hang Hang. Setelah menggenggam pedang baja, ia berseru lantang, Ji Hubun Cu, kau adalah seorang yang cerdik, pedang kayuku saja bisa menembus tubuh si Al Kojo berbaju merah itu apalagi dengan pedang baja di tangan. Aku orang si Bong percaya masih bisa mematahkan seluruh bagian tubuhnya. Aku tidak percaya bila seseorang sudah tercincah menjadi tujuh-delapan bagian, dia masih dapat hidup kembali, sambil tertawa dingin. Bong Tian Gak berkata lebih lanjut, untuk mendidih dan melatih lima Al Kojo berbaju merah ini, Aku yakin pihak Hiat Kiambun telah banyak mengeluarkan pikiran dan tenaga, bila Ji Hubun Cu menginginkan kerja kerasmu selama ini porak-poranda dalam sekejap mata, maka terpaksa aku akan memusnahkan mereka dari muka bumi, padahal sesungguhnya, antara aku orang si Bong dengan perguruan kalian tidak mempunyai ikatan dendam ataupun sakit hati, aku pun tak ingin melenyapkan Al Gojo-Akojo kalian itu, Nah Ji Hubun Cu, aku sudah cukup memberi penjelasan. Harap kau jangan mendesak diriku lebih jauh, setelah itu Bong Tian Gak berkata kepada Ye U Hang Hang, ayo kita segera mundur dari sini mendadak ke sembilan gadis berkerudung merah yang berdiri di depan pintu menggerakkan senjata dan maju menyambut kedatangan mereka. Tiba-tiba terdengar Ji Hubun Cu berseru nyaring, mundur, biarkan mereka mengundurkan diri dari sini mendapat perintah itu, kesembilan gadis berkerudung merah segera menyingkir ke kiri dan ke kanan. Dengan suara lantang Bong Tian Gak berseru, terima kasih Ji Hubun Cu atas kemurahan hatimu, sampai jumpa di lain waktu, dia membuka pintu dan bersama Ye U Hang Hang mengundurkan diri dari situ. Setibanya di luar pagar halaman, Ye U Hang Hang mendengarkan kepala memandang matahari yang bersinar terik, tak tahan lagi kumamnya, ai, seperti baru saja bermimpi buruk. Siapa bilang bermimpi buruk? Kita mengalami semua sebagai kenyataan, kata Bong Tian Gak sambil mengembalikan pedang baja gadis itu. Tapi hakikatnya melebih setan iblis dari neraka, benar-benar menggidikan, bisik Ye U Hang Hang dengan jantung masih bergebar. Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Ai, seandainya tidak ku saksikan dengan matu kepalaku, aku benar-benar tak percaya akan peristiwa yang mengerikan ini, Ye U Hang Hang bertanya pula dengan polos, Hwe Chu, bukankah kau dapat memusnahkan kelima setan iblis itu? Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan tadi untuk membinasakan mereka? Bong Tian Gak kembali menghela nafas panjang, tadi sebenarnya aku sendiri pun tidak yakin akan berhasil memotong-motong tubuh mereka dengan menggunakan pedangmu, sesungguhnya Ji Hu Bun Chu termakan oleh gertak sambalku. Ye U Hang Hang mengedipkan matu berulang kali, lalu bertanya lagi, bukankah pedang kayu Hwe Chu berhasil menembus tubuh setan iblis itu? Bila diganti dengan sebilah pedang baja, masakah tak mampu mencabik-cabik tubuh mereka? Bong Tian Gak mengjeleng kepala, untuk mengerahkan tenaga melepaskan tusukan, tenaga yang kita gunakan akan jauh lebih besar, terutama bagi seorang jago yang bertenaga dalam sempurna, memakai pedang kayu atau pedang sungguhan sebenarnya tidak berbeda jauh, kecuali pedang. Yang kita pergunakan adalah sebilah pedang mustika yang dapat mematahkan benda apa saja. Wah, jika di kemudian hari Hiat Kiambun melepas kelima alkojonya malang melintang dalam bulan, bukankah akan tercipta bibit bencana besar bagi umat persilatan? Sekarang aku sedang berusaha menanggulangi kejadian itu, untung saja kita diberi kesempatan mengetahui rahasia Hiat Kiambun itu, kalau tidak, akibatnya di kemudian hari tentu akan semakin serius, bicara-punya bicara, Bong Tian Gak dan Ye Wu Hang Hang sudah sampai di halaman kamar nomor 36. Oh malam semakin kelam, suasana amat sepi dan tidak terdengar suara apapun. Cahaya lentera masih memancar keluar dari bilik kamar nomor 36. Bong Tian Gak duduk di depan meja sambil terpekur dan merenung seorang diri. Tiba-tiba di luar kamar terdengar suara gemerisik yang amat lirih. Biarpun ada daun kering yang rontok terhembus angin pun tidak akan lolos dari pendengaran Bong Tian Gak, apalagi suara gemerisik yang mengundang kecurigaan. Siapa di situ sambil mementak sorot metu Bong Tian Gak dialihkan keluar jendela dengan cepat. Mendadak ia menyaksikan sesosok bayangan tubuh yang ramping dan indah berdiri di tengah halaman. Bagaikan di sambar geledek Bong Tian Gak membatin. Ah! Si Hun Moli! Ia benar-benar telah datang. Sementara itu bayangan indah di luar jendela masih diam tak bergerak, namun sepasang matanya yang jeli justru memancarkan cahaya tajam yang indah, sorot metu itu sedang mengawasi Bong Tian Gak yang berada di balik jendela tanpa berkedip. Dengan suara rendah Bong Tian Gak menegur, kalau sudah datang, mengapa tidak masuk? Pintu tidak ditutup. Fai siapa tahu baru selesai perkataan itu diucapkan, terdengar suara cekik ikan merdu, lalu bayangan indah di luar sana lenyap. Bong Tian Gak terkejut, dengan cepat dia melompat keluar melalui jendela dan naik ke atas wubungan rumah. Di bawah cahaya bintang dan rembulan, tampak sesosok bayangan tubuh indah sedang bergerak di ujung atap rumah sebelah sana. Bong Tian Gak mengembangkan ginkangnya dan melakukan pengejaran secara ketat. Bagaimanapun juga aku tak boleh membiarkan dia lolos dari pengejaranku, inilah keputusan yang diambil Bong Tian Gak. Oleh karena ia tak sempat melihat jelas paras muka si Hun Moli, maka tidak diketahui olehnya apakah si Hun Moli itu benar taikun atau bukan. Pengejaran dilakukan Bong Tian Gak dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Bayangan indah di depan sana pun berlari tak kalah cepatnya. Dalam waktu singkat keduanya sudah berada di luar kota, akan tetapi Bong Tian Gak belum juga berhasil memperpendek jarak di antara mereka. Sekarang pemuda itu baru terperanjat, segera pikirnya, A.I. Tak nyana ilmu meringankan tubuh yang dia miliki begitu cepat, tapi aku tak boleh kehilangan jejak, tidak gampang mengundang kehadirannya, bila kali ini aku tak berhasil menjumpainya, maka selamanya tak akan berjumpa lagi, sementara berbagai ingatan berkecambuk dalam benak Bong Tian Gak, ia semakin mempercepat gerak tubuhnya, seperti sedang terbang saja kaki tidak menempel tanah. Akhirnya jarak antara mereka berhasil diperpendek. Di hadapan mereka tiba-tiba muncul sebuah gedung gerloteng yang amat megah. Bayangan langsing di depan sana menerobos masuk ke dalam rumah yang berlapis-lapis itu dan sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap. Bong Tian Gak menerjang masuk ke dalam bangunan itu, namun suasana di sekeliling sana sepi dan hening, seolah-olah sebuah kota mati saja. Tentu saja bayangan si Hun Moli turut lenyap, dia seolah-olah tertelan oleh kegelapan malam. Ketika Bong Tian Gak menginjak daun-daun kering yang berserakan di tanah, segera disadari olehnya bahwa di perkampungan itu sudah lama ditinggalkan orang dan tak berpenghuni lagi. Si Hun Moli tentu bersembunyi di dalam sana, ya, dia pasti berada di dalam gedung itu. Bong Tian Gak tidak putus asa, pelan-pelan dia menelusuri bangunan itu dan melakukan pencarian dengan seksama. Heran, mengapa si Hun Moli tak berani menjumpai diriku? Ya, dia sudah mengenali aku, kalau begitu dia tentu jit kau cuh taikun. Teringat akan taikun, dalam benak Bong Tian Gak terlintas kembali pengalamannya pada tiga tahun lalu, di kaki bukit Cui Im Hang di luar kota Lok Yang, di mana mereka berdua sama-sama mengunjungi rumah si Tabib Sakti Gijian Cao. A.I., bila taikun sampai tertimpa sesuatu musibah, tanggung jawabku akan bertambah berat, diam-diam Bong Tian Gak menghela nafas, sementara tubuhnya sudah melalui tiga lapis halaman dan hampir setiap ruangan sudah diperiksa dengan seksama, namun ia belum juga menemukan bayangan perempuan itu. Biarpun saat ini Bong Tian Gak sudah jadi suami Song Leng Hui, namun dalam hati masih tetap dipenuhi bayangan taikun. Semua peristiwa yang dialami, tubuhnya yang indah dan cantik, serta pesan Wanti-Wanti Kulo Sin Cheng, pendeta Agung Xiao Lim si itu. Biarpun suasana dalam buling dewasa ini sudah mengalami perubahan besar, tapi Bong Tian Gak percaya Put Gwe A Chin Kau tak akan lenyap begitu saja. Selama tiga bulan terakhir ini, dia sudah menyelidiki keadaan dunia persilatan secara diam-diam, Bong Tian Gak tahu Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau memang telah berkunjung ke markas besar Kepang di wilayah Su Chuan. Itulah sebabnya tersiar berita yang mengatakan Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau telah dikalahkan oleh Pang Chu Kaum pengemis dalam suatu duel yang sengit, akibatnya dia terikat dan tak berani mengembangkan sayapnya lagi. Ikatan itu adalah pihak Put Gwe A Chin Kau wajib mengasingkan diri dan tak boleh muncul kembali di bulim. Bisa jadi ikatan itu berlaku dalam batas waktu tiga tahun? Sebab dari kemunculan Si Hun Moli yang baru tiga bulan, Bong Tian Gak mengambil kesimpulan bahwa Si Hun Moli bisa jadi adalah salah satu alat Put Gwe A Chin Kau untuk melenyapkan umat persilatan dari dunia ini. Pada tiga tahun berselang, Taikun telah ditangkap oleh Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau. Tak mungkin Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau. Melepaskan Taikun begitu saja, bisa jadi Taikun dijadikan iblis wanita pembetut Sukma. Walaupun semua peristiwa itu merupakan dugaan Bong Tian Gak, namun apa yang diduganya itu memang cukup beralasan, untuk membuktikan kebenaran dugaannya itu terpaksa dia harus menemui Si Hun Moli. Gedung itu sangat besar, bisa jadi pemiliknya di masa lampau adalah seorang pembesar kaya, biarpun sudah lama gedung itu ditinggal penghuninya, namun semua gunung-gunungan, gardu, loteng dan pagar, masih mencerminkan keindahan dan kemegahan seperti dulu. Setiap sudut bangunan telah diperiksa Bong Tian Gak dengan seksama, namun dia tak berhasil menemukan bayangan perempuan itu. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Bong Tian Gak, bagaikan Sukma Gentayangan Bong Tian Gak melompat naik ke atas loteng tertinggi, kemudian menyembunyikan diri di situ. Pemandangan di bawah loteng terbentang luas, ia dapat dengan jelas mengawasi setiap gerak-gerik sekeliling bangunan itu. Mendadak Bong Tian Gak seperti mengendus selapis bau harum bunga anggrek yang amat tipis. Bau harum itu seolah-olah datangnya dari ujung langit sana yang menyebar kemana-mana. Bong Tian Gak mendongakan kepala dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, namun di seputar sana tiada bunga anggrek, tiada pula bunga lain, tapi bau harum itu makin lama makin tajam, Bong Tian Gak merasa seolah-olah pernah mengendus bau harum itu. Mendadak pula paras muka Bong Tian Gak berubah hebat. Ia teringat sekarang, bau anggrek itu pernah diendusnya tiga tahun berselang, tatkala dia berada di kaki bukit Cui Im Hang di luar kota Lok Yang, tepatnya di rumah tabib sakti Gijian Chau. Waktu itu Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau muncul. Belum habis singatan itu lewat, Bong Tian Gak telah menyaksikan munculnya sebuah tandu besar di tengah kebon di depan sana, tandu itu berhenti di atas sebuah gardu. Apa yang dilihat sekarang sungguh mengejutkan Bong Tian Gak hingga jantungnya berdebar keras. Mungkin Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau muncul, dendam kusumat yang dipendam sejak tiga tahun lalu segera berkobar kembali, Bong Tian Gak merasakan darah dalam tubuhnya mendidih, hampir saja dia hendak menerkam ke depan. Untung selama tiga tahun melatih diri secara tekun di bukit terpencil membuat wataknya lebih tenang dan pandai mengendalikan diri, akhirnya ia berhasil mengendalikan gejolak perasaan benci dan dendam yang berada di dalam dadanya. Rupanya pada saat itu Bong Tian Gak menyaksikan munculnya berpuluh sosok bayangan orang di sekeliling tandu. Biarpun ilmu silat Bong Tian Gak sekarang sudah mencapai tingkat yang luar biasa, namun dia belum yakin dapat menandingi kekuatan Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau, apalagi musuh berjumlah lebih banyak, ia semakin tak berani bertindak gegabah. Tiga tahun berselang, hampir saja ia tewas di tangan lawan. Sungguh tak disangka kemunculan kembali tiga tahun kemudian dengan cepat mempertemukan dia dengan Cong Kau Cuput Gwe A Chin Kau. Tiba-tiba dari balik tandu besar berkumandang suara seseorang dengan nada merdu. Sem Kau Cu, selama tiga bulan ini, tugas yang kau laksanakan amat memuaskan hatiku, bertambahnya pembantu semacam kau di dalam Put Gwe A Chin Kau, hakikatnya seperti hari mau tumbuh sayap, mendengar panggilan Sem Kau Cu, Bong Tian Gak terkejut, pikirnya, bukankah Sem Kau Cu Put Gwe A Chin Kau sudah terbunuh tiga tahun lalu di pagoda Leng Impo Tah di luar kota Kehong? Waktu itu aku bersama Toa Su Heng Ho Put Chiang dan Tia Leng Won yang melaksanakan pembunuhan ini, di mana jenazahnya dihancurkan Tia Leng Juan dengan obat penghancur mayat. Mengapa bisa muncul Sem Kau Cu lagi sekarang? Jangan-jangan dia adalah Sem Kau Cu baru yang belum lama bergabung dengan mereka, berpikir sampai di sini, Bong Tian Gak segera mengarahkan pandangan matanya ke arah depan sana. Di muka tandu besar itu berlutut seorang berperawakan biasa sedang menjura pada Chong Kau Cu yang berada di dalam tandu besar, lalu katanya dengan hormat, terima kasih, Chong Kau Cu, mendengar logat suara orang itu, Bong Tian Gak tertegun, pikirnya dalam hati, heran, suara ini amatku kenal, sebenarnya siapakah Sem Kau Cu yang baru itu? sementara itu Chong Kau Cu yang berada di dalam tandu telah berkata kembali, Sem Kau Cu, mengenai tugas yang kau lakukan di kota terlarang, sudah sebagian besar kau rampungkan, saat ini sebagian jago lihai dari berbagai perguruan telah muncul di dalam kota, yang masih tersisa pun tinggal beberapa pentolan saja, mungkin tak sampai setengah. Bulan lagi, sebagian besar akan berkumpul di wilayah Hopak ini, bukan suatu tugas yang sederhana bagi Put Gwa Chin Kau kita menghadapi jago lihai sedemikian banyak, maka aku sengaja berkunjung ke wilayah Hopak untuk memberi komando inti kekuatan Put Gwa Chin Kau kita. Jika Ucu serta komandan pertama pasukan pengawal tanpa tanding sekalian dalam waktu singkat akan datang semua ke Hopak, sampai waktunya orang yang akan memberi komando adalah aku, Ji Kau Cu, Sem Kau Cu, komandan pertama pasukan pengawal tanpa tanding serta komandan kedua pasukan tanpa tanding, baik, terima kasih banyak atas perhatian Cong Kau Cu yang telah mencantumkan pula diri hamba dalam kelompok komandan, jawab Sem Kau Cu dengan hormat. Kembali Cong Kau Cu berkata, Sem Kau Cu, belakangan ini di bulim telah muncul Jian Chiat Su Seng, apakah kau tahu asal usul orang itu Bong Tian Gak yang mendengar perkataan itu menjadi amat terperanjat, segera pikirnya, benar-benar takku sangka Cong Kau Cu put Gwa Chin Kau telah menaruh perhatian kepadaku, sementara itu Sem Kau Cu termenung sejenak, kemudian sahupnya, lapor Cong Kau Cu, malam ini Si Hun Mali berangkat mengunjungi Jian Chiat Su Seng, hamba rasa dia tak akan lolos dari cengkeraman Si Hun Mali, mendengar perkataan itu, pelan-pelan Cong Kau Cu menyahut, Sem Kau Cu, dalam melaksanakan pekerjaanmu kali ini kau bertindak kelewat gegabah dan menyerempet bahaya, dewasa ini Jian Chiat. Su Seng sudah termasuk di antara deretan jago lihai dalam bulan, sebelum kau selidiki dengan jelas asal usul Jian Chiat Su Seng, sudah kau utus Si Hun Mali menghadapinya, jika Si Hun Mali tak mampu menyelesaikan tugasnya atau menemui celaka di tangan Jian Chiat Su Seng, bukankah usaha kita selama ini akan sia-sia belaka, teguran itu membuat Sem Kau Cu menundukkan kepala, tanpa menjawab ia berdiri kaku di tempat. Setelah berhenti sesaat, Cong Kau Cu berkata lagi, Sem Kau Cu, aku tahu, kau percaya setiap lelaki yang bertemu Si Hun Mali, dia tak akan mampu memberi perlawanan, bukankah demikian lapor Cong Kau Cu, hamba memang berpendapat begitu, jawab Sem Kau Cu agak tergagap. Tak heran Sem Kau Cu mempunyai pendapat begitu, terus terangku katakan, sepasang mati Si Hun Mali sebetulnya sudah melatih ilmu Si Hun Tai Hoat, ilmu pembetut Sukma, yang merupakan kepandaian rahasia perguruan Mi Tiong Bun di Tibet, setiap umat persilatan yang memandang sepasang matanya pasti akan terpikat dan terpengaruh pikirannya, tapi di bulim ini masih terdapat dua tokoh silat yang memiliki kemampuan untuk mematahkan pengaruh Si Hun Tai Hoat itu, siapakah kedua orang itu? Senjata yang digunakan Jian Chiat Su Seng adalah pedang, bagi seorang jago lihai ahli pedang, kepandaian yang harus dilatih terlebih dahulu adalah melatih ketajaman matu dan ketepatan hati, ditinjau dari kemampuan Jian Chiat Su Seng mengalahkan. Begitu banyak jago lihai dalam tiga bulan terakhir ini, sudah jelas ilmu pedangnya tidak kalah dibanding ilmu pedang Cheng Chu Kim Leong Kian San Cheng Mohi Tian dan Kepang Pang Chu. Ketiga orang ini sama-sama mengandalkan ilmu pedang mereka yang lihai, biarpun aku belum tahu dengan jelas asal-usul Jian Chiat Su Seng, namun aku memuji kehebatan ilmu pedangnya, dia merupakan salah satu musuh tangguh put GWA Chin Kau kita, nasihat Chong Kau Chu akan hamba camkan dalam hati, sahut Sam Kau Chu dengan hormat tiba-tiba Chong Kau Chu bertanya lagi, beberapa bulan lalu, Sam Kau Chu pernah mengatakan bahwa perkampungan ini punya peralatan lengkap dan bisa digunakan sebagai kantor cabang perkumpulan kita di wilayah Hopak, harap Sam Kau Chu mengajak diriku melihat-lihat keadaan di sekitar sini. Perkampungan ini adalah bekas istana Raja Muda Molai Ching Ong di masa lampau, biarpun bangunan megah ini enak dipandang. Namun belum merupakan yang terhebat, karena bangunan utama terletak di bawah tanah, pelan-pelan Chong Kau Chu berkata pula, Raja Muda Molai Ching Ong, adik sepupu Kaisar Ching Ko Che Ong, orang ini berotak cerdas dan kepandainya jauh melampaui Kaisar Ching Ko Che Ong sendiri. Tatkala Kaisar Ching Ko Che Ong melakukan pembersihan terhadap bekas-bekas pembesar setianya, hanya Molai Ching Ong yang lolos dari pembersihan itu, ia tidak pergi jauh, melainkan bersembunyi di dalam istana bawah tanah ini. Chong Kau Chu memang cerdas dan cermat, jauh melampau siapapun, betul waktu itu Molai Ching Ong bersembunyi di istana bawah tanah ini, aku pernah berkunjung ke dalam istana itu serta menemukan delapan belas sosok kerangka, satu di antaranya berperawakan tinggi besar, sedang yang lain berperawakan kecil dan lembut, kemungkinan adalah kerangka Raja Molai Ching Ong beserta ketujuh belas selirnya, aku dengar kekayaan Raja Muda Molai Ching Ong tiada taranya, apakah Sam Kau Chu berhasil menemukan sesuatu di bawah istana sana menurut daftar yang dibuat Kaisar Ching Kho Che Ong atas orang-orang yang dikehendakinya, nama Raja Muda Molai Ching Ong terdaftar sebagai musuh nomor satu, konon yang paling menakutkan adalah harta kekayaan Raja Muda itu, setelah ku saksikan bangunan istana dalam perkampungan ini, terpikir olah ku bisa jadi semua harta kekayaan Raja Muda Molai Ching Ong berada di istana bawah tanahnya, tapi karena istana itu dilengkapi alat rahasia, aku belum sempat menggeledah setiap ruangan yang berada di situ, itulah sebabnya hingga kini aku belum menemukan harta karun peninggalan Raja Muda Molai Ching Ong itu, Sam Kau Chu tak usah khawatir, aku telah mengundang seorang ahli bangunan dan ilmu tanah untuk menangani persoalan ini, mungkin dalam beberapa hari mendatang rahasia istana tanah Molai Ching Ong akan berhasil kita temukan, Chong Kau Chu telah mengundang seorang ahli bangunan dan ilmu tanah baru selesai ucapan itu diutarakan, mendadak terdengar seseorang menyambung dengan suara dingin, aku Jikau Chulah orangnya bersama dengan selesainya ucapan itu, dari balik bangunan lain tiba-tiba muncul sekelompok bayangan orang yang langsung berjalan menuju ke arah gardu itu, Oh, cepat amat kedatangan Jikau Chu Chong Kau Chu yang berada dalam tandu berseru kegirangan, aku malah menduga besok malam Jikau Chu baru akan tiba di Hopak, tak disangka kau bisa datang sehari lebih awal, Mari, mari, mari Sam Kau Chu belum pernah bicara dengan Jikau Chu, Biar ku perkenalkan dahulu kalian berdua, sementara pembicaraan berlangsung, Jikau Chu beserta ketujuh delapan anak buahnya telah berkumpul di depan tandu besar itu, Jikau Chu memberi hormat lebih dulu kepada tandu besar itu, Ujarnya, Jikau Chu menyampaikan salam sejahtera untuk Chong Kau Chu, Tak usah banyak adat, Kedatangan Jikau Chu memang sangat kebetulan, Baru saja aku tiba di Hopak dan belum mencari tempat pemondokan, Harap Jikau Chu mencarikan sebuah ruangan dalam istana ini sebagai tempat pemondokan, Sementara itu Sam Kau Chu telah memberi hormat kepada Jikau Chu, Sam Kau Chu menyampaikan selamat bertemu pada Jikau Chu, Tak usah banyak adat, Kata Jikau Chu pula dingin, Sudah begini lama Chong Kau Chu tiba di sini, Mengapa Sam Kau Chu belum mencarikan tempat pemondokan bagi Chong Kau Chu? Hamba memang mengundang Chong Kau Chu untuk memasuki ruang bawah istana, Mengapa Sam Kau Chu masih belum menunjuk jalan teguh Jikau Chu dingin? Kalau begitu dipersilakan Chong Kau Chu dan Jikau Chu mengikuti diriku, Selesai berkata, Dia beranjak lebih dulu menuju ruangan sebelah barat, Tandu besar serta kedua puluh orang serentak mengikut di belakangnya, Tak selang beberapa saat kemudian bayangan mereka telah lenyap di balik kegelapan sana. Dengan menyembunyikan diri di atas wuungan loteng, Bong Tian Gak dapat menyaksikan rombongan itu memasuki sebuah ruangan gedung kecil di tengah halaman lapis keempat. Sementara itu cahaya lentera memancar keluar dari gedung tadi. Menyaksikan rahasia besar itu, Berbagai pertanyaan yang mencurigakan dan tidak dipahami olehnya bermunculan menyelimuti benak anak muda itu. Sebenarnya siapakah Sam Kau Chu itu? Mengapa suaranya begitu dikenal? Berhubungan jarak mereka kelewatan jauh, Maka Bong Tian Gak tidak sempat menyaksikan dengan jelas paras muka setiap orang yang hadir di sana. Dari pembicaraan mereka, Bisa jadi si Hun Moli, Si Momo perempuan yang disegani dan ditakuti setiap umat persilatan tak lain adalah Jit Kau Chu Taikun. Tapi mengapa Taikun bisa berubah jadi manusia seperti itu? Tadkala Jit Kau Chu Taikun belum mengkhianati Pot Gwa Chin Kau, Kedudukannya dalam partai begitu tinggi dan terhormat sehingga pada hakikatnya hanya berada pada urutan kedua setelah Chong Kau Chu, Tapi kini dia justru dikendalikan oleh Sam Kau Chu, Dari sini dapat disimpulkan bahwa gadis itu memang sudah dicelakai oleh ketuanya sendiri. Bila jadi Taikun yang sekarang hanya robot hidup tanpa pikiran dan kesadaran. Yang paling mengejutkan Bong Tian Gak adalah di gedung itu ternyata masih terdapat sebuah istana yang konon sangat megah. Moli Ching Ong adalah seorang Panglima Perang Kenamaan ketika tentara Ching menyerbu daratan Tionggoan, Konon sewaktu Raja Muda Moli Ching Ong membawa tentara menyerbu daratan, Dia telah merampok semua harta kekayaan rakyat kecil hingga dalam waktu singkat dia telah menjadi Panglima Perang Terkaya di seluruh negeri. Ketika Ching Kau Chu naik tahta, Dia mendapat laporan bahwa Raja Muda Moli Ching Ong sedang mencari tentara dan membeli kuda dengan niat melakukan pemberontakan. Kejadian ini mengejutkan Seng Raja sehingga dia bertindak lebih dulu dengan menjatuhi hukuman pancung kepala atas semua keluarga Raja Muda itu. Tapi Kaisar Ching Kau Chu tak pernah berhasil membunuh Raja Muda Moli Ching Ong, Karena tak seorang pun yang tahu di manakah dia menyembunyikan diri. Ketika Moli Ching Ong hilang, tahta kerajaan waktu itu telah beralih ke tangan Kaisar Yong Ching, Ini membuat Seng Kaisar tak pernah tenang dan memerintahkan anak buahnya lebih giat melakukan pencariannya atas jejaksi Raja Muda itu. Dari pembicaraan Chong Kau Chu dengan Seng Kau Chu, Tampaknya Raja Muda Moli Ching Ong telah menyembunyikan diri di istana bawah tanahnya ketika itu. Bila rahasia besar ini sampai tersiar, bisa dibayangkan betapa gemparnya seluruh dunia. Intan permata dan emas perak hasil rampokan Raja Muda Moli Ching Ong dari rakyat bangsa Han bisa jadi disimpan juga di dalam istana bawah tanah ini, Siapakah yang tidak silau menyaksikan harta karun yang tak ternilai harganya itu? Barang siapa berhasil menemukan harta karun itu, dia akan segera menjadi jutawan yang tiada bandingannya di seluruh negeri. Bila harta karun itu sampai dikuasai pihak Put Gwa Chin Kau, maka Put Gwa Chin Kau akan segera menguasai seluruh dunia persilatan dan menjadi pemimpin dunia. Itu berarti kekacauan dan kekalutan akan merajarlah di seluruh negeri, hidup rakyat kecil tak pernah tenang, bencana manusia pun akan muncul berulang-ulang. Bong Tian Gak segera menyadari betapa beratnya kewajiban dan tugasnya setelah berhasil menyadap rahasia besar itu, karena bukan cuma menyangkut dunia persilatan saja, tapi sudah mencapai kolong langit. Bagaimanapun juga, dia tak boleh membiarkan pihak Put Gwa Chin Kau mendapatkan harta karun Raja Muda Mo Le Ching Ong itu. Dia pun tak dapat membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan Kerajaan Ching. Sebab harta karun itu milik bangsa Han, hasil rampokan Raja Muda Mo Le Ching Ong dari rakyat bangsa Han ketika ada menyerbu daratan Tionggoan dulu. Sekarang dia sebagai bangsa Han wajib melindungi keutuhan harta karun milik rakyatnya, sehingga tidak dikangkangi pihak Kerajaan Ching. Harta karun itu sudah sewajarnya dikembalikan kepada rakyat yang berhak memilikinya, rakyat bumi putra anak keturunan Kaisar Hangte. Dalam waktu singkat Bong Tiongak merasa darah yang mengalir dalam tubuhnya mendidih, pikirannya kalut, dia telah mengambil keputusan melakukan usaha besar bagi umat persilatan. Mendadak terdengar beberapa kali jerit kesakitan berkumandang dari arah gedung kecil di sebelah barat. Perubahan ini terjadi sangat mendadak, sama sekali di luar dugaan, untuk beberapa saat Bong Tiongak tidak mengetahui apa gerangan yang telah terjadi. Dengan cepat pemuda itu menengok ke arah sumber suara. Tiba-tiba tiga sosok bayangan orang meluncur keluar dari balik gedung kecil itu dengan kecepatan tinggi. Salah seorang di antaranya bergerak cepat dan gesip, bagaikan sambaran petir dia melampaui dua orang yang lain dan langsung meluncur ke arah Bong Tiongak berada. Bersamaan dengan berkelebatnya tiga sosok bayangan orang itu, dari arah belakang muncul pula seorang berbaju hijau yang melakukan pengejaran dengan pedang terhunus. Gerakan tubuh orang itu pada hakikatnya jauh lebih cepat daripada gerakan burung ngelang, tampak dia melejik dengan enteng dan tahu-tahu sudah melewati kepala kedua orang berbaju hitam di mukanya. Cahaya pedang berkelebat, dua kali jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memecah keheningan malam. Tahu-tahu kedua orang berbaju hitam itu sudah kena tusukan pedang dan roboh terjengkang ke atas tanah. Selesai membunuh kedua orang itu, orang tadi mengangkat kepala memandang ke depan, ketika dilihatnya korban ketiga sudah kabur ke depan sana, ia tertawa dingin, lalu sambil melejik dia melakukan pengejaran secepat tilat. Ilmu meringankan tubuh orang itu benar-benar sangat liai, di saat seng korban sudah kabur ke gedung di mana Bong Tian gak menyembunyikan diri, orang itu sudah bisa melampaui orang berbaju hitam dan melayang turun di mukanya, sementara pedangnya langsung dibabatkan ke muka. Tampaknya kepandaian silat orang berbaju hitam itu tidak lemah, melihat jalan perginya di hadang orang, tubuhnya yang hampir menumbuk orang itu segera berputar setengah lingkaran dan berhenti, dengan begitu dia pun berhasil lolos dari tusukan pedang orang itu. Bong Tian gak dapat melihat dengan jelas bahwasannya orang itu tak lain adalah Ji Kau Chu. Sedangkan orang berbaju hitam yang sedang melarikan diri itu adalah seorang kakek kurus kering. Bertemu Ji Kau Chu, kakek berbaju hitam tadi nampak sedikit tegang, gugup dan ketakutan, tapi sebagai seorang jago kawakan burin, dengan cepat pula dia berhasil mengendalikan perasaan dan bersikap tenang kembali. Permainan pedangmu sungguh cepat dan buas jengeknya sambil tertawa dingin. Tujuh anak buahku mati di tanganmu paras muka ji kau Chu dingin menyeramkan, sama sekali tak nampak perubahan apapun, katanya kaku, kau pun jangan harap bisa lolos dari kematian mendadak kakek berbaju hitam itu tertawa seram. Kau adalah satu-satunya orang paling buas dan kejam yang pernah aku orang Shilong jumpai sepanjang hidup. Hektometer, Heki Tujulong Jitseng terhitung seorang buas dan keji pula di sekitar kepulauan di Laut Timur. Mendengar perkataan itu, kakek berbaju hitam itu nampak terkejut dan berubah paras mukanya, tajam amat pandangan matamu. Ternyata kau masih mampu mengenali diriku, ilmu silat Heki Tujulong Jitseng hanya biasa saja, namun ilmu lain seperti Ingko Heng Pat Kua, ilmu perbintangan. Dan ilmu bangunan, ilmu tanah dan ilmu membaca peta justru termasur di seluruh kolong langit, Bong Tian Gak yang menyadap pembicaraan itu dari atas wuungan rumah dapat menangkap semua pembicaraan itu dengan jelas, dia memang pernah juga mendengar nama besar Long Jitseng sebagai seorang ahli dalam ilmu-ilmu itu. Padahal Long Jitseng berdiam di pulau Hak Kitu yang berada di tengah Lautan Timur, jauh-jauh dia mendatangi kota terlarang dan muncul di gedung penuh rahasia itu, sebagai orang yang cerdas Bong Tian Gak segera dapat menebak maksud dan tujuan. Jangan-jangan Long Jitseng sendiri pun mengetahui juga tentang rahasia harta karun mole Chingong. Sementara itu Long Jitseng tertawa terbahak-bahak, hahaha, kau terlampau memuji, biarpun ilmu kepandayan itu amatku kuasai, sayang masih belum cukup untuk melindungi keselamatan jiwaku sendiri, jika ucu tertawa dingin. Ai, jika kau bersedia menjawab beberapa pertanyaanku dengan sebaik-baiknya, bisa jadi ilmu yang kau miliki itu dapat menjamin pula keselamatan jiwamu. Pertanyaan apa yang hendak kau ajukan? Cepat diutarakan kau mendapat perintah dari siapa untuk menyusup ke dalam istana bawah tanah Long Jitseng tertawa tergelak. Selama hidup belum pernah Long Jitseng di perintah orang, apalagi tunduk di bawah lutut orang lain, ketika mendengar perkataan itu, mencorong sinar membunuh dari balik wajah ji kau cu, kembali dia berkata dengan suara sedingin salju, rahasia istana bawah tanah Mo Dewi KZ. Le Ching Ong ditemukan oleh Sam Kau Cu perkumpulan kami, kecuali dia membocorkan rahasia itu, mustahil ada orang bisa mengetahui, mengapa kau tidak menuduh Sam Kau Cu kalian yang telah bersekongkol denganku Sam Kau Cu baru saja menggabungkan diri dengan perkumpulan kami, Cong Kau Cu sangat menaruh kepercayaan kepadanya dan aku pun amat percaya kepadanya, jika demikian, mengapa kau masih curi gaji Kau Cu tertawa dingin? Lantas dari manakah pihak He Kitu memperoleh rahasia ini harta karun Mo Le Ching Ong sudah diketahui orang seantro jagad? Hehehe, apalagi ketika Mo Le Ching Ong membangun istana bawah tanah ini, dia telah mengundang seorang ahli tukang kayu, siapakah orang itu tukas Ji Kau Cu? Dia adalah Sushok Cho, adik kakek jadi karena itu kau mengetahui rahasia itu betul, sejak 30 tahun berselang aku sudah mengetahui rahasia itu, lantas mengapa kau tidak melakukan pencarian sejak dulu, namun hari ini baru dilakukan ilmu bangunan Sushok Cho tiada bandingan di dunia ini, terutama ilmu alat rahasia, ya, boleh dibilang tiada kemungkinan bagi orang lain untuk memecahkan, Jadi maksudmu, alat rahasia dalam bangunan istana bawah tanah itu cuma dia seorang yang bisa membuka dan mencapai di mana harta karun itu tersimpan seruji kau cu sambil tertawa dingin tiada hentinya Long Jet Seng tertawa terbahak-bahak Hahaha, kalau dilihat dari kemampuan menemukan alat rahasia dalam ruang gedung begitu masuk tadi, terbukti kau pun seorang yang mahir di dalam ilmu bangunan, hehehe, cuma saja bila kau ingin membuka ke-81 bilik bawah tanah serta ke-49 lorong rahasianya, Aku pikir seumur hidup tak akan dapat kau lakukan, kau telah membantuku melaksanakan sebagian besar tugasku, rasanya aku tak perlu banyak membuang tenaga lagi dengan percuma, jengek ji kau cu dingin Paras muka Long Jet Seng berubah hebat mendengar perkataan itu, segera tanyanya, apa maksud ucapanmu aku tahukah sudah membuang banyak tenaga dan pikiran untuk merabat peta dasar bangunan bawah tanah itu, asalku peroleh peta rahasia yang telah kau persiapkan itu, Bukankah aku bisa membuka setiap bilik dan lorong rahasia itu secara mudah dan cepat ucapan itu mengejutkan Long Jet Seng, namun paras mukanya sama sekali tak berubah, katanya cepat sambil tertawa dingin, kau benar-benar sangat liai, betul aku memang sudah mempersiapkan sebuah peta lengkap tentang seluruh bangunan istana bawah tanah itu, Namun peta itu tak berada di sakuku sekarang, peta itu pasti ada di sakumu, seru ji kau cu Long Jet Seng sadar, bila mana dia ingin meloloskan diri dari cengkeraman maut ji kau cu, kuncinya terletak pada peta itu Menyadari hal itu, Long Jet Seng tertawa terbahak-bahak Hahaha, engkau selalu yakin tebakanmu selamanya tepat, namun kau gagal menebak secara tepat kali ini bila aku berani membunuhmu, buat apa banyak bicara hal-hal yang tak berguna denganmu Jadi mati hidupku tergantung pada keputusanku bersedia bekerja sama atau tidak Long Jet Seng tertawa semakin keras He ki cu cu termasyur sebagai manusia licik dan banyak akal muslihatnya, tentu saja kau dapat membedakan bukan, mana yang menguntungkan dan yang merugikan sebelum mengambil keputusan yang menguntungkan bagi dirimu sendiri Long Jet Seng kembali tertawa terbahak-bahak Kau amat licik, berhati busuk dan berbahaya, bila tujuanmu sudah tercapai, akhirnya aku bakal mati juga di tanganmu Tapi sedikit banyak kau bisa hidup lebih lama, dari pembicaraan kedua orang itu, bisa diketahui betapa licik dan berbahayanya kedua orang ini Mereka sama-sama cerdas dan bertujuan dalam, kedua belah pihak sama-sama tidak saling percaya Ibarat dua ekor rusak bertemu, mereka saling menipu, saling memasang perangkap untuk menjebak lawan Sudah barang tentu Long Jet Seng berada pada posisi yang tidak menguntungkan, sebab dia tahu, bagaimanapun juga kepandaian silatnya masih belum sanggup menandingi lawan Dalam sekali gebrakan saja pihak lawan mampu menghabisi ketujuh anak buahnya yang berilmu tinggi, peristiwa ini sudah menggidikan hati Long Jet Seng Apalagi dalam istana bawah tanah masih terdapat begitu banyak jago-jago lihai Andai kata pihak put GWA Cinka benar-benar menghabisi nyawa Long Jet Seng, biarpun dia hendak kabur ke ujung langit pun jangan harap bisa lolos dalam keadaan selamat Bong Tian Gak yang mengamati semua peristiwa itu dari atas wuungan rumah dengan cepat dapat menebak jalan manakah yang bakal dipilih Long Jet Seng Sudah jelas jalan kehidupan yang bakal dipilih olehnya Mendadak Bong Tian Gak memperdengarkan suara dinginnya yang menggidikan dari atas wuungan rumah Tertawa seram itu muncul sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan orang, seketika itu juga Ji Kau Chu dibuat terkesiap dan kaget setengah mati Mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau di situ bakal hadir pihak ketiga yang bersembunyi di atas wuungan rumah yang berjarak sedemikian dekat dengannya tanpa disadari Padahal ia percaya pada ketajaman mata maupun pendengaran sendiri Daun rontok pada jarak 10 tombak pun takkan lolos dari pendengarannya Suasana gelap gulita pun bisa dilihat olehnya dengan jelas Tapi mengapa ia tak menangkap suara apapun? Nyatanya orang itu dapat lolos dari pendengaran maupun penglihatannya Dari sini bisa diketahui bahwa ilmu silat lawan betul-betul sangat lihai Jago lihai dari manakah yang bersembunyi di atas? Harap segera menampilkan diri, dengan suara menyeramkan dan mati bersinar tajam Ji Kau Chu mengawasi wuungan dengan pandangan tak berkedip Mengapa Ji Kau Chu tidak berani naik ke atas sahut Bong Tian Gak dingin? Jadi engkau tak berani turun jengeknya? Siapa bilang aku tak berani selesai bicara? Tubuh Bong Tian Gak segera meluncur turun dari wuungan rumah Langsung menerkam Ji Kau Chu Tubuh Rukan Bong Tian Gak dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat Dalam sekejap tubuhnya sudah sampai di atas kepala Ji Kau Chu Segulung tenaga maha dasyat langsung menekan ke atas kepala lawan Sesungguhnya ilmu silat Ji Kau Chu sangat lihai Namun sekarang dia pun tak mempunyai keyakinan untuk berhasil lolos dari ancaman maut itu Dalam keadaan begini, Ji Kau Chu segera memutar pedangnya menciptakan selapis kabut pedang melindungi batok kepalanya Lalu secepat kilat tubuhnya menyingkir ke samping Long Jit Seng adalah seorang cerdas Dia tak mau membuang kesempatan yang sangat baik ini untuk meloloskan diri Secepat kilat dia melejit dan kabur dari tempat itu Sesungguhnya tujuan Bong Tian Gak menampakkan diri tadi adalah memberi kesempatan kepada Long Jit Seng untuk melarikan diri Maka dia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Ji Kau Chu untuk berganti napas Angin pukulan kedua kembali dilontarkan dengan kekuatan luar biasa Cepat Ji Kau Chu melejit ke samping Tapi angin pukulan lain tahu-tahu sudah menyambar datang dari arah kiri Ji Kau Chu benar-benar tidak menduga gerakan lawan begitu cepat, aneh dan luar biasa Pada serangan pertama, ancaman datang dari atas ke bawah Maka pada serangan kedua dia telah mengubah arah dengan menerjang dari sisi kiri Ji Kau Chu tertawa dingin, kali ini dia tidak menghindar Segulung angin pukulan dilepaskan dari sisi kiri untuk menyongsong datangnya ancaman lawan Belam, kedua gulung angin pukulan itu saling bentur Terjadilah angin berputar yang menerbangkan dedaunan kering dan debu Akibat bentrokan ini, sepasang kaki Ji Kau Chu goyah dan mundur liga langkah secara beruntun Sepanjang hidup belum pernah dia menghadapi pukulan dasyat seampuh ini Dalam gusarnya Ji Kau Chu segera melolos pedang dan melejit ke arah sisi lawan sambil melancarkan sebuah tusukan Reaksinya cukup cepat, tapi gerakan tubuh Bong Tian Gak jauh lebih cepat lagi Bong Tian Gak menjejakan kaki kanannya dan melompat ke atas wungan rumah Dengan demikian cahaya pedang Ji Kau Chu hanya menyambar lewat di bawah kakinya saja Gagal dengan serangan pedangnya, Ji Kau Chu dongkol setengah mati Sambil menjejakan kaki dia mengejar ke atas wungan rumah Tapi gerakan Bong Tian Gak jauh lebih cepat Begitu tubuhnya berkelebat, tahu-tahu dia sudah berada jauh di sana Hei, kalau jantan kenapa tidak kau hentikan langkahmu bentak Ji Kau Chu mendongkol Sambil membentak dia mengejar terus secara cepat Dalam pada itu dari arah gedung bermunculan beberapa sosok bayangan orang Tampaknya orang itu dibuat terkejut oleh ledakan dasyat Akibat benturan dua kekuatan angin pukulan tadi Di antara bayangan-bayangan itu, nampak sesosok bayangan orang bergerak paling cepat Langsung hendak menghadang di depan Bong Tian Gak Sayang sekali gerakan tubuh Bong Tian Gak masih jauh lebih cepat lagi Ia tak sampai terhadang oleh lawan Sementara itu Ji Kau Chu telah menyusul pula ke sana Mendadak dia berteriak keras Sam Kau Chu, tak usah dikejar lagi Ternyata bayangan orang yang mengejar paling cepat adalah Sam Kau Chu Ia menghentikan gerakan tubuhnya begitu memperoleh perintah Tapi segera tegulnya, Ji Kau Chu, mengapa kita biarkan busuk kabur Begitu saja Ji Kau Chu tertawa dingin Ilmu meringankan tubuh orang itu amat cepat Yakinkah Sam Kau Chu berhasil menyusulnya Sam Kau Chu mendongakan kepala Empat penjuru amat sepi tak terdengar suara apapun Sementara bayangan tubuh Bong Tian Gak yang semula berada di depan sana Kini sudah lenyap Dengan wajah tertegun Sam Kau Chu berkata Wah, cepat benar gerakan tubuh orang itu Siapakah dia? Paras muka Ji Kau Chu berubah sangat tak sedap dilihat Namun dia menjawab dengan suara dingin Jika dilihat dari ujung lengan baju kanannya yang kosong terhembus angin Tampaknya dia adalah seorang berlengan tunggal Walaupun saat kejar mengejar tadi Ji Kau Chu belum berhasil melihat rot wajah lawan Namun bayangan tubuh Bong Tian Gak Terutama ujung lengan baju kanannya yang kosong dapat terlihat olehnya dengan nyata Ah, dia adalah Jian Chiat Su Seng Seru Sam Kau Chu tanpa terasa dengan paras muka berubah Sam Kau Chu, bukankah kau mendapat perintah untuk menyusun persiapan besar di wilayah Hopak? Bagaimana persiapan yang telah kau lakukan hingga jejak kita dapat dibuntuti lawan Selama aku berada di kota terlarang Yakin belum ada seorang pun yang menemukan jejakku Apalagi identitasku Lantas bagaimana Jian Chiat Su Seng bisa sampai di gedung ini? Barusan kulihat si Hun Moli kembali ke istana bawah tanah Bisa ditebak si Hun Moli gagal dalam tugasnya dan justru dialah yang memancing kehadiran Jian Chiat Su Seng Terima kasih telah menonton!